Intro Halo teman-teman semua balik lagi di game Mega Monster Nah kali ini ada banner terbaru ya teman-teman di Legendary Cell atau Bitwar Kita bakalan bahas dan juga review skillnya apakah GG teman-teman Ini ambil enggak nih Wah udah ada yang gaca ya Ice Cool, Caramel, Aracy, Miracle dan seterusnya Ini udah sampai poin 5 ribu teman-teman Dan kita enggak akan gaca dulu karena diamondnya enggak cukup Cuma punya 16 ribu teman-teman Kita bahas aja ya Kita lihat untuk skillnya dulu Animasinya Keren juga ya Oh Jadi tadi ada back sound tersendiri Ini langsung hilang teman-teman Wih ini disuruh milih ya teman-teman Antara mulut siapa Aria Atau Piroid Disuruh milih atau ini form 1 form 2 ya Ini form 1 form 2 Sedangkan di Pokedex ini ada 2 loh teman-teman Aria sama Piroid Bacanya apaan sih Ya pokoknya itulah Ini disuruh milih Karena ada 2 ini ya teman-teman yang berbeda Apa fraksi sih Tipe-tipe Pokemonnya ini berbeda Yang kanan fisik yang ini factor Mending factor atau fisik Kalau mau support mungkin lebih yang ke ini ya Si Aria ini Ini factor Mungkin kita bakalan bahas aja deh Skillnya Lalu yang untuk form Wow ya Form ini belum lihat animasinya Coba kita klik Sama ya Beda form aja sih teman-teman Wah Bagus gak teman-teman Overpower gak nih Simuluta Muleta Kita bakalan bahas aja deh skillnya Untuk animasinya sama Kita ke Pokedex Lalu kita bahas Si Aria dulu Ini skillnya Dari Resial value Yang kanan Speed jelas lebih tinggi ya teman-teman Kalau yang kiri Ini SP attack tinggi SP attack SP defense tinggi Kanan Physical attack Lebih tinggi Kita coba bahas Si Pirod Dulu ya Yang factor Sing and dance Nah kita pakai ini aja deh Biar gak kelamaan ya teman-teman Jadi kita pakai Tap to translate Karena Waktu pelajaran bahasa inggris Kita sering bolos Jadi untuk mempermudah Kita lihat nih Gembar Wow Twins Jadi harus Dua pokemon sama kah Di dalam satu arena Kita gak tau juga ya Kembar mulutah Bergerak secara terpisah Dalam pertempuran Oke Ini bisa nge-share Rate ya teman-teman Berbagi kemarahan HP dan efek Pertempuran Batas HP Meningkat sebesar 30% Regenerasi rate Saat Serangan mulutah Berkurang 30% Oke Terus Saat dalam Period form Nah Serangan Gunakan Pink Rate Fruit Memiliki 20% Untuk menimbulkan Phantom Apa nih Untuk satu musuh Untuk satu rode Saat di area Form ya Serangan Menggunakan Rate Rhythm Prioritaskan Menyerang musuh Dengan Phantom Oke Jadi Phantom ini Serasa Tag ya teman-teman Si mulutah ini Bakalan nge-tag Nah Nama tagnya itu Phantom Atau status Persona Bisa ngasih Persona juga Ini kayaknya Bagus loh teman-teman Saat menyerang musuh Phantom Abaikan 40% Pengurangan Damage Mulutah sendiri Kebal terhadap Phantom Dan juga Charm Nah Setelah mengeluarkan 5 buah Rhythm Saat menerima Damage Mematikan Mulutah akan Bersembunyi Di Rhythm Trio Pohon Gitar Rhythm Rhythm Trio Memiliki 100% Status Mulutah Memiliki HP Jadi Pohon itu Sama ya Dengan statusnya Mulutah ini Memiliki HP Dengan jumlah Batas HP Mulutah 50% Cuma Batas HP 50% Jika Trio Ini Trio Pohonnya Bertahan Hingga Akhir putaran Besar Mulutah hidup Kembali Wow Dengan 50% HP Dan 500 Raids Atau Kemarahan Atau Anger Gila sih Ini bisa hidup lagi loh Teman-teman Kalau yang Pirod ya Pirod Bacanya apa Teman-teman Pirod 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 Oke Twin Phantom Ini Tadi Twin Phantom Pasif Sekarang Untuk Lethal Skillnya B11nya Nanti kita bahas Teman-teman Ini Menyerang Dengan Menggunakan Purple Rhythm Fruit Memberikan damage Ke musuh Mana pun Dengan 440% SP Attack Atau Physical Attack Jadi SP Dan Physical Attack Ini Tinggi juga ya Harus ditinggikan Tergantung mana yang Oh Pilih Mana yang Tertinggi Mau Ninggiin SP Attack Atau Physical Attack Teman-teman Musuh Lain Di baris Yang sama Membutuhkan 200% SP Attack Atau Physical Attack Tergantung mana yang Tertinggi Tambahan 192 Physical Damage Ulti Menjadi SP Damage Saat Menggunakan Area Form Untuk Melakukan Casting Dan Damage Ini Memiliki Chance Peluangnya 50% Doang Untuk Memberikan Phantom Nah Ketarget Selama Satu putaran Ketarget Utama Target Lain Phantom Peluang Meningkat Menjadi 30% Kecil Ini 80% Peluang Untuk Menimbulkan Phantom Ketarget Utama Peluang Untuk Menimbulkan Phantom Ketarget Lain Meningkat Meningkat Menjadi 50% Jadi Ada Kemungkinan Tidak Akan Terkena Phantom Ini Area Form Damage Dari Ulti Meningkat Sebesar 60% Ke Target Yang Ada Tag Phantom Maupun Charm Untuk B11 Unlock B11 Kita Lihat Ultimate Skill Memiliki 100% Peluang Untuk Memberikan Status Phantom Extra Ke Pokemon Selain Target Utama Jadi Ada Tambahan Selain Target Utama Pokemon Musuh Phantom Dan Charm Akan Menyerang Musuh Yang Sama Dengan Multa Berarti Yang Terkena Phantom Atau Charm Ini Akan Menyerang Musuh Semua Pokemon Musuh Akan Menyerang Musuh Yang Sama Dengan Multa Maksudnya Gimana Menyerang Rekan Tim Biasanya Kan Kalau Ada Efek Charm Ini Bisa Nyerang Ke Rekan Tim Sendiri Biasanya Teman Teman Cuma Gatau Kalau Di Muluta Ini Gimana Pasif Move Tadi Sudah Ancient Song Pisok Pisok Ini Muluta Flying Kick Attack Dan Nyerang Ini Bisikal Attack Jadi Ditinggikan Mending Physical Attack Atau SP Attack Menggunakan Use Melody Fruit Untuk Membuat Melota Stealth Dan Juga Continue Until The Next Area Form Stealth Ini Mencuri After Stealth Disappear Stealth Ini Apa Setelah Stealth Menghilang Memulihkan HP Sendiri Sebesar 20% HP Oke Untuk Basic Attack Dia Dia Akan Meningkatkan Damage Reduction Meluta Twin Sebesar 12% Selama 3 Putaran Ketika Area Form Meluta Sing to Attack Single Enemy Ke Satu Target Deal Nya SP Damage Dan Menambah Damage Bonus Meluta Twin Selama 3 Putaran Oke Ini Meluta Yang Satunya Coba Area Kita Coba Area Area Ini Twin Phantom Apakah Sama Sepertinya Ini Sama Untuk Pasif Teman Teman Pasif Pasif Kita Lihat Ini Hampir Sama Ya Disini Sama Teman Sama Sih Kita Lihat Untuk SP Attack Ini Small Move Nya Teman 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 Kita Lihat Ancient Song Ancient Song Nya Juga Sama Ya Sama Aja Teman Teman Disini Disini Penjelasannya Sama Bagi 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 Tau Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Barangkali Disini Ada Kesalahan Ya Jadi Sama Ini Untuk Penjelasannya Masa Sama Sih Atau Mungkin Kalau Kita Gacha Ini Dua Dapet Ya Karena Ini Form 1 Dan Form 2 Jadi Form 1 Itu Area Form 2 Itu Pirot Sekali Kita Dapet Si Meluta Ini Berarti Dapet 2 Pokemon Langsung Ya Ini Terpisah Wah Ini Worth Banget Si Teman Teman Buat Digacha Sebenernya Cuma Ya Karena Diamond Yang Gacha Kita Klaim Gif Code Ini Setiap Hari Senin Sudah Dikirim Lewat Mail Jadi Tidak Perlu Input Kita Klaim Dapet 200 Energy Dan Juga 1000 Diamond Oke Kita Bakalan Fokus Ke Mega Rai Kuasa Dulu Untuk Evert Value Sudah Potential Potential Kita Bakalan Push Mega Rai Kuasa Dulu Haduh Sekarat Goldnya Goldnya Sekarat Oke Sampai 15 Kita Fokus Sama Habis Juga Ini Goldnya Langsung Sekarat Ya Mahal Teman Untuk Upgrade Potensial Ini Cukup Mahal Limit Attribute Ini Membutuhkan Rekuasa Lagi Pakai Universal Sard Juga Bisa Atau Sard Exchange Ini Bisa Buat Naikin SP Attack Dan Seterusnya Teman Teman Kita Coba Yang Udah Max Dan Limit Atribut Kita Cari Ini Ada Oke Ini Punya Enggak Coba Scatter Masih Kurang Dikit Nah Si Sabdos Ini Kayaknya Punya Nah Kita Coba Ya Sabdos Ada 50 Coin Teman Teman Satu Kali Lagi 50 Coin Dan Kita Bisa Tambahkan Damage Reduction Kali Ya Oke Sampai Level 5 Damage Reduction SP Defense Dan Juga Mungkin SP Attack Dan Physical Attack Critical Resistance Juga Bagus Sama Speed HP Bagus Resisten Critical Resisten Karena Dia Lebih Ke Support Jadi Kita Lebih Ke Damage Reduction Aja Teman Teman Kita Tambahin Critical Juga Boleh Ya Tambahin Sampai Level 5 Lumayan Juga Sih Kalau Misalnya Kita Punya Ini Limit Attribute Fokus Ke Mega Ray Kuasa Dulu Ya Karena Gordon Ini Juga Ini Butuh Si Butuh Di Evolve Ke Apa Namanya Primal Grodon Kita Perlu Si Cuma Memang Bahannya Yang Gak Ada Convert Pokemon Ini Udah Gak Ada Harus Pokemon Api Maupun Pokemon Tipe Ground Atau Shard Ini Shard Ini Harus Sesuai Grodon Ini Kita Gak Punya Sayang Mati Ya Teman Teman Berarti Kita Harus Nyari Grodon Dimana Disini Tapi Gak Ada Teman Teman Gak Ada Daily Top Up Grodon Karena Ini Di Server Satu Ini Purkes Ripet Purkes Ripet Ini Dialga Dialga Bisa Gak Di Steal Ya Steal Ini Gak Bisa Buat Grodon Gak Bisa Teman Teman Paling Gare Si Ram Atau Grodon Itu Sendiri Yang Tumbalin Atau Universal Shard Dito Dito S Plus Dito S Plus Bisa Nah Ini Elemennya Drag Flying Sampai 7 Terus Untuk Ini Mau Dibuil Kurang B Kurang 2Y Vital Lagi Ini Masuk Ke Form B B Berapa B 8 Teman Teman Minimal B 8 Udah G4 Sebenernya B B 4Y Vital Ini Worth Masuk Nah Mungkin Bisa Diganti Sama Yang Lainnya Ini Masih Ampas Tapi Buat Masa Depan Masa Depan Jadi Primal Kyogre Apa Bacanya Kyogre Kyogre Atau Kyager Atau Agrager Nah Ini Dakrai Kyurem Kyurem Ini Grodon Juga Ini Masih Jelek Kalau Belum Primal Tapi Kalau Udah Primal Ini Udah Bagus 2 Fokus 2 Terus Ini Nanti Masuk Ini Belum B8 Masih Ampas Kalau Belum B8 Serius Rata Rata Minimal B8 Oke Kita Coba Tes Satu Kali Arena Karena Kita Tadi Bahas Cukup Lama Oke Bang Delion Ini Udah Digas Gila B12 Semua Primal Grodon Lalu Yevital Dan Pakai Kyurem Pakai Dialga Pakai Ini Udah Nggak Mungkin Bisa Dikalahin Kita Lihat Kalau Bang Yevmc Udah Mega Semua Rata Dia Pakai Giratina Giratina Bang Ligos Bang Ligos Ini Pakai Giraci Ini Susah Dikalahin Giraci Yevital B11 Juga Rata Rata Udah Pakai B11 Oke Jadi Kita Bakalan Coba Pasang Yevital Dengan Diganti Ini Nggak Tau Bisa Menang Nggak Kita Coba Test Soalnya Nggak Ada Support Teman Teman Giraci Mau Kita Build Masih Kurang Banyak Untuk Universal Shard Aduh Ini Yang Cp Di bawah Kita Tapi Ada Yevital Jadi Harusnya Bisa Menang Harusnya Cuma Nggak Tau Juga Nih Langsung Kena Stone Si New 2 Nah Sadis Lupa Lethal Skip Waduh Kalah Speed Langsung Dibantai Damagenya Parah Teman Teman 2 Juta Langsung Sikat Ilang Semua Barisan Belakang Ilang Semua Kecuali Mega Rayquaza Waduh Dibantai Kita Teman Teman Giracinya Bisa Ngeheal Nggak Nggak Sih Kayaknya Bisa Coba Lihat Recover Gantian 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 Tapi Damagenya Masih Cupu Masih Cupu Aduh Nggak ada 1 juta Nggak ada 1 juta Damagenya Teman Nggak ada 1 juta Qrem Kita Kalah Speed Kalah Speed Oke Kita Cuma Ngandelin Ini Ini Kok Ngincernya Lugia Ngincernya Jangan Lugia Nggak ada Suaranya Ngincernya Lugia Bercuma Ini Aduh Meganya Nah Ngincernya Tengah Ngincernya Yvital Dulu Dihajar Hanca Dulu Itu Yvital Damagenya Wah Wah Gila 6 juta 300 Mantap Damagenya Bisa Menang Nggak Ini Kita Waduh Kena S Beku Kena Stone Mal Jirachi Ini Jirachi Nyusahin Banget Lu Gila Lu Gilanya Masih Dipakai Loh Keren Fokus Sama Lugia Berarti Karena Lugia Ini Bisa Dead Immun Teman Teman Ayolah Bangkit Ini Nyusahin Juga Qrem Qrem Itu Nyusahin Nah Kita Cuma Modal Si Mega Rayquaza Bisa Ngalahin Bang Ligos Damagenya 6 juta Tadi Cuma Modal Ini Pokoknya Kita Push Si Mega Rayquaza Kita Build Sampai Max Teman Teman Bisa Ngalahin Y Vital B 11 Akhirnya Kita Bisa Menang Gada Suaranya Ini Sayang Banget Ya Ini Semburan Apinya Kalau Ada Suaranya Voice Gigi Banget Oke Kita Bisa Menang Modal Utamanya Cuma Mega Rayquaza Gitu Video Kali Ini Akhir Kata Untuk Menghemat Kota Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Maturun Sampai